what's up guys welcome back to my channel bersama saya edry bro saya dari pegangtangan.com oke guys jadi hari ini saya akan memberikan tutorial lanjutan dari tutorial kita sebelumnya yaitu landing page email marketing nah setelah kita membuat landing page email marketing kita dan kita sudah sebarkan maka secara otomatis apabila anda mempunyai subscriber dari sana maka hal selanjutnya yang kita harus lakukan adalah kita meng-follow up mereka guys seperti itu jadi kita meng-follow up mereka dengan mengirimkan mereka info-info tepung dari kita dan yang kita sasar adalah email mereka teman-teman nah bagaimana caranya kita mengirimkan info ke mereka itu bisa berupa video berupa artikel yang kita bisa kirimkan ke mereka nah platform yang kita gunakan kemarin adalah convertkit di convertkit sendiri sudah memiliki beberapa template disana namun kita juga dimungkinkan untuk menggunakan template buatan kita sendiri dengan cara yang mudah sekali oke so guys tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan email marketing yang kemarin kita sudah buat guys oke so check it out nah sekarang kita langsung pergi ke convertkit disini ya teman-teman nah disini saya sudah login guys ya gimana cara loginnya dan lain-lain itu sudah ada di tutorial sebelumnya teman-teman bisa klik di bagian atas ini apabila teman-teman belum menontonnya nah disini kita arahkan ke bawah kita sudah mempunyai ada 3 yaitu 2 landing page namanya gratis kursus kursus yang satunya ini region landing page ya kemudian ada pin form kayak gitu nah yang kemarin saya buat adalah yang ini teman-teman gratis kursus ya landing page nya udah ada seperti itu disini subscribernya belum ada ya nah namun di tempat yang lain di landing page yang lain saya sudah memiliki 3 subscriber nah sekarang bagaimana caranya misalnya kita akan meng-follow up mereka saya tidak tahu apabila teman-teman sudah gunakan dan misalnya itu mendapatkan feedback yang banyak karena versi gratisnya Anda bisa mendapatkan hingga 100 subscriber untuk kuotanya seperti itu ya oke selanjutnya disini mari kita lihat dulu template template nya apabila Anda sudah mendaftar maka di bagian sini ya di bagian nama Anda ini Anda bisa langsung klik email template nah setelah Anda mengklik email template nah disini tersedia template ada text only ya kalau yang ini udah saya pernah buat yang ini juga sudah pernah buat ya kemudian disini teman-teman bisa add new untuk membuat template versi teman-teman seperti ini ya nah Anda bisa memilih template ini atau yang ini atau yang itu yang disana ya teman-teman ya jadi teman-teman bisa pilih atau teman-teman juga misalnya paham dengan HTML teman-teman juga bisa membuatnya disini oke ini sebagai info saja untuk kita bisa mengirimkan email secara massal atau secara broadcast kepada subscriber kita caranya cukup mudah teman-teman langsung mengarahkan poster langsung ke broadcast ya nah setelah sampai di broadcast ini teman-teman oke disini kita bisa membuat disini ada new broadcast ya teman-teman tinggal klik saja new broadcast nah setelah itu disini saya akan ketik misalnya saya ketik itu artikel nah kayak gitu ya saya ketik misalnya artikel yang akan saya kirimkan ke para subscriber saya kemudian saya klik next step atau langkah selanjutnya maka disini teman-teman akan muncul new broadcast seperti itu teman-teman ya kemudian tulisan yang akan saya masukkan adalah artikel dari blog saya nah disini saya akan pilih artikel dari blog saya ya itu adalah cara mengubah WP admin misalnya kayak gitu ya jadi saya akan memilih ini sebagai newsletter atau ya informasi untuk subscriber saya setelah saya pilih ini saya akan copy kemudian saya arahkan kesini dan saya bisa paste disini apabila teman-teman lebih prepare untuk mengetiknya sendiri teman-teman bisa langsung mengetik saja disini misalnya cara mengubah WP admin kira-kira seperti itu guys nah setelah itu saya akan memasukkan disini tulisan walaupun video dari saya ataupun bottom seperti itu guys nah disini saya bisa klik ya saya bisa klik insert misalnya saya mau insert itu adalah insert heading jadi saya mau insert heading 1 nah di heading 1 ini saya bisa masukkan misalnya beginilah cara mengubah kira-kira gitu ya di heading 1 saya akan tulis beginilah cara mengubah wp admin nah kira-kira gitu bro nah kayak gini ya oke seperti itu kemudian saya bisa buat dia menjadi bold ya kemudian saya juga bisa menambahkan ukuran size nya ke 16 misalnya kemudian saya enter ke bawah dan saya akan mulai menulis disini teman-teman ya saya bisa tambahkan lagi gitu misalnya saya tambahkan disini tulisan saya enter ke bawah saya kembali dan saya akan copy ini teman-teman ya saya akan copy ini seperti itu saya kembali ke comfort kit dan saya paste disini ini saya bisa rubah saja saya hapus dan sekarang saya enter lagi turun kemudian saya akan membuat ini yang menjadi sorotannya guys saya copy kemudian saya paste sekarang saya jadikan dia itu ini block nah kayak gitu saya block dia saya enter lagi ya kayak gitu yuk seperti itu sekarang ke bawah lagi dan saya akan masukkan lagi tulisan saya copy ini semuanya sampai disini kemudian saya paste lagi disini nah kayak gini guys nah setelah itu saya akan menambahkan video tutorialnya disini guys saya klik video nah kayak gitu saya kembali ke sini saya kembali ke sini atau teman-teman bisa pergi ke apa namanya ini ya saya klik copy video url teman-teman bisa langsung ke youtube teman-teman dan meng copy url nya nah udah masuk teman-teman ya kayak gini ya oke setelah itu disini udah oke saya naikin lagi dikit ini kita bisa rubah dia menjadi warna merah kayak gini guys seperti itu oke oke ya disini kemudian disini saya akan tulis semoga artikel ini bermanfaat untuk anda nah kemudian disini saya mau juga saya mempunyai hadiah katanya hadiah buat ke buat anda nah saya akan tambahkan disini button saya pergi ke tab link saya dulu oke ini teman-teman ya jadi misalnya saya akan tambahkan link ini teman-teman oke nah ini juga saya buatnya di transfer kit kemudian disini saya tambahkan itu adalah button oke nah buttonnya ini saya akan tambahkan sini url oke terus saya klik dan saya selek disini saya selek tanggal misalnya ya kemudian sekarang saya mau ubah ini menjadi warna orange gitu oke orange dan disini saya bilang dapatkan hadiah dan saya mau dia rata kiri kesana kayak gini teman-teman oke setelah udah selesai nah disini ada beberapa pilihan ya kita bisa mengubah template nya sesuai dengan template yang tadi kita udah lihat ada 3 pilihan template atau template yang kita buat kayak gitu nah disini juga ada kita bisa switch back to the legacy editor tapi saya tidak akan buat yang ini nah disini kita akan lihat preview nya teman-temannya saya klik browse kemudian saya buka nah kira-kira nanti seperti ini tampilannya waktu masuk ke email subscriber kita ya seperti itu kemudian ini adalah email nya ya nah saya akan kirim untuk preview juga bisa misalnya saya akan send preview kayak gitu ya misalnya saya send preview ke edri scroll hgmail.com misalnya ya saya klik send preview nah sekarang saya akan buka disini email saya kemudian saya klik seperti itu dan kita tunggu dia terbuka dulu ya yop seperti ini ya nah disini saya buka dan boom seperti teman-temannya dan disini saya dapatkan ya ini cara mengubah web admin kayak gini teman-teman dan saya sudah mendapatkan email dan juga ada disini video saya nah seperti itu ya oke saya sudah coba dan saya pikir ini misalnya sudah oke bagus maka selanjutnya adalah saya akan klik di bagian sini teman-teman next step ya seperti itu ya nah setelah saya klik next step nah maka akan muncul seperti ini teman-temannya kita akan dapatkan seperti ini lagi kemudian disini ini dia masih draft teman-teman nah disini kita bisa juga membuat scheduling misalnya kita mau dia terkirimnya kapan hari ini kan tanggal 14 kita bisa juga buat misalnya terkirimnya itu besok ya kita mengirimnya itu sesuai dengan jam dimana orang mulai beraktifitas khususnya di Indonesia ya mungkin sekitar jam-jam 9 atau jam-jam 10 itulah kira-kira gitu ya nah sekarang saya langsung send saja send broadcast kayak gitu ya nah disini send your broadcast ya bla 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 kemudian saya klik lagi send kayak gitu teman-teman oke udah selesai udah selesai send broadcast dan sukses send broadcast ya jadi saya udah kirim ya disini ada persenan-persenannya nanti aja kita lihat atau maksudnya nanti teman-teman kalau udah buat nanti bisa teman-teman ketahui ada berapa orang klik kayak gitu teman-teman kira-kira seperti itu caranya dan sekarang saya akan sekali lagi untuk merephrase email saya disini nah disini teman-teman saya belum merephrase aja udah masuk ya nah ini udah masuk lagi di atas nah seperti ini teman-teman jadi bagi yang mensubscribe di landing page kita kita bisa memfollow up mereka dengan cara seperti ini seperti itu teman-teman jadi sangat simple sekali misalnya teman-teman belum memiliki website teman-teman juga bisa menggunakan platform convertkit ini sebagai wadah teman-teman untuk mendapatkan feedback dari subscriber teman-teman oke jadi itu saja dari saya kemudian nanti untuk linknya ini saya minta support dari teman-teman untuk mengklik link referensi saya yang saya akan taruh di kolom deskripsi saya agar saya bisa mendapatkan semacam komisi atau hadiah gitu dari convertkit dia akan membuka 100 lebih subscriber lagi jadi kalau misalnya saya sudah punya banyak subscriber saya bisa menampung mereka jadi tidak hanya 100 tapi bisa lebih dari itu oke itu saja guys so see you next time in the next video bye